Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rin Hijab Official bareng sama aku Widi Nah di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai cara untuk mencetak label alamat dari marketplace dengan printer biasa namun dengan settingan printer thermal Nah untuk printer yang saat ini aku gunakan adalah tipe Canon IP2770 Dengan printer tipe tersebut aku bisa menghasilkan cetakan seperti cetakan label yang dicetak dengan printer thermal Nah kalau teman-teman masih bingung seperti apa sih printer thermal itu Jadi printer thermal itu seperti ini Nah biasanya ini dipakai di Expediti untuk mencetak reisi Kalau kita cetak label dengan printer thermal itu biasanya lebih praktis ya Jadi susunannya lebih rapi dan hemat kertas dan hemat waktu juga karena kita gak terlalu banyak gunting kertas Dengan printer yang saat ini teman-teman gunakan bisa kok untuk mencetak label dengan hasil seperti kalau kita cetak dengan printer thermal Nah bedanya untuk printer thermal biasanya itu kan menggunakan kertas A6 Kemudian kalau printer biasa itu biasanya menggunakan kertas A4 Nah kertas A6 itu seperti ini Sedangkan kertas A4 itu seperti ini Nah jika kita menggunakan printer biasa untuk menghasilkan cetakan printer thermal Biasanya kita hanya mengganti kertasnya cukup mengganti kertasnya aja Kalau saat ini printer yang teman-teman gunakan itu printer biasa Kayak misalnya Canon IP 2770 Teman-teman tinggal ganti ukuran kertasnya aja jadi ukuran A6 Untuk kertas A6 ini biasanya kita bisa beli di percetakan Atau kalau teman-teman saat ini punya kertas A4 atau kertas HVS Teman-teman tinggal potong aja ukuran HVS-nya atau ukuran A4-nya itu jadi 4 bagian Kalau misalnya teman-teman punya juga kenalan sama orang-orang percetakan mungkin ya Teman-teman bisa manfaatin kertas bekas yang sebelahnya itu yang masih bisa dipakai Contohnya kayak gini Ini bagian depan itu udah terpakai Tapi di bagian belakang masih kosong Nah kita bisa manfaatin untuk cetak label itu di halaman belakangnya aja Kalau udah jadi alamatnya jadi seperti ini Nah ini kebetulan aku punya label azadar Di bagian belakang ini aku udah kertas bekas ya Tonton bisa lihat Ini bekasnya Dan ini aku masih bisa pakai Dan ini masih bisa di scan secara normal Dan masih masuk ke sistemnya lazada Nah untuk membuat kertas A6 seperti tadi yang aku jelasin Teman-teman tinggal potong aja Kertas A4 ini jadi 4 bagian Jadi potong 2 kemudian potong 2 lagi Nah ini langsung disetting ke printer jadi kertas A6 Untuk memotongnya teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah Atau teman-teman juga bisa bawa sebanyak mungkin kertas yang teman-teman mau potong itu ke percetakan Contohnya kayak gini ya Nah jadi kertas bekas yang aku masukkan itu kayak gini teman-teman Ini kertasnya masih bagus kondisinya Nah bagian belakangnya masih belum lecek ya Bagian depannya ini udah isi Tapi belakangnya masih bersih Masih bagus Nah bagian belakangnya ini yang bisa kita manfaatin Untuk mencetak label Supaya menghemat biaya Nah oke teman-teman Sekarang yuk kita akan ke percetakan Nah ini sekarang kita lagi dalam perjalanan mau ke percetakan Ini percetakan yang di daerah Ciputat ya Nah ini kita ke percetakannya di percetakan yang dekat Mega Mall di daerah Ciputat Nah ini tadi kertasnya itu perkiraan ada sekitar 5 rim ya teman-teman ya Dan ini prosesnya tinggal kita kasih ke abangnya aja Terus mereka yang akan potong dengan mesin yang super besar Nah ini udah jadi Udah mulai ditata-tata Dan tadaaa Ini sudah jadi Nah ini teman-teman yang kemarin Satu kardus full Sekarang udah jadi Udah kita potong jadi 4 Nah udah 4 bagian Dan tinggal kita pakai aja Untuk mencetak label Nah kemudian pada saat setting printer Teman-teman bisa klik more setting Kemudian atur paper size-nya menjadi ukuran 4x6 Atau setara dengan 10x15 cm Untuk mencetak label dengan kertas A6 di Shopee Teman-teman perlu mengaktifkan pengaturan cetak mode thermal Nah caranya Teman-teman buka di seller center Shopee Lalu pilih menu jasa kirim saya Dan kita akan ke bagian bawah halaman Lalu aktifkan cetak mode thermal Nah nanti pada saat kita cetak label pengiriman Label alamat otomatis diatur ke tampilan cetak alamat Dengan mode thermal Seperti ini Nah tampilannya lebih rapi Dan tidak ada bagian yang terpotong Terima kasih telah menonton! Nah untuk mencetak label alamat dari order manual Juga bisa loh Yang kita maksud order manual disini adalah Order yang masuk ke teman-teman di luar marketplace Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.